Surabaya, Jawa Timur antusias menukar uang logam mereka dengan uang kertas. Seorang warga bahkan membawa empat karung berisikan uang logam dengan nominal 14 juta rupiah. Nominal uang logam 100 atau 200 rupiah mungkin dianggap tidak terlalu berharga karena terlalu kecil sehingga keberadaannya diabaikan. Padahal jika dikumpulkan, uang logam masih memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan. Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur membuka layanan penukaran uang logam dalam festival bertajuk peduli koin rupiah. Ratusan orang sudah mengantre sejak minggu pagi di kantor Bank Indonesia untuk menukarkan uang mereka. Salah satunya Eko Widodo, petugas sekolah dasar negeri manukan kulon ini. Eko membawa empat karung berisi pecahan koin rupiah dengan total 14 juta 480 ribu rupiah. Uang yang tukarkan merupakan hasil pengumpulan siswa sekolah dasar negeri manukan kulon tandes. Sudah ada di rekap per kelas dan gurunya untuk memudahkan pengembaliannya, gurunya sudah menanggap persiswanya mengumpulkan seberapa. Sekarang itu berapa ratus. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Divi Ahmad Johajah mengatakan Bank Indonesia menggandeng 20 perbankan dan menyiapkan 1,75 miliar rupiah. Banyak yang menunggu sebenarnya kegiatan ini, terutama perusahaan-perusahaan retail yang butuh uang logam. Karena mereka juga ingin sekali bisa dalam pembayarannya tidak jangan permainan, tapi juga bisa dengan menggunakan uang logam. Kebutuhan uang logam untuk perusahaan retail itu besar. Jadi oleh Bank Indonesia, uang logam yang masuk ini akan kita edarkan kembali. Pada 2017 hingga 2019 tercatat 1,74 persen dari uang logam yang telah diedarkan kembali ke kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Artinya uang logam yang keluar dari Bank Indonesia Jawa Timur sebesar 125 miliar rupiah, sementara yang masuk hanya sebesar 2 miliar rupiah.